itu emang mesinnya Yukido atau Thales Bogor Om katanya? emang bawa spele mesin 2 nah cuman bloknya ketinggalan apakah lu menjawab pertanyaan netizen nih? kalau super open lu, FFA lu katanya mesin kerupuk karena waktu jebol pas nyeting lawan Wijaya sama katanya Tecno tuh kurang di 201 nya gak pernah ikutan walaupun pada akhirnya lu membuktikan kemarin digeber 15 kali kuat ya lebih Om kalau sama nyeting mah wah nyeting mah lebih, di 20 mah lebih kenapa gak jadi kelas ekshibisi sama Ron Yuzon? pokoknya 2 motor yang ngajakin motor Amrayong Limistin ngajakin main juga motor Ebon juga ngajakin sebelum berangkat kita Dino itu emang lebih padat nah begitu gak ada mesin cadangan nih oh lu Nih main terus sampe pegel berapa kilo? berapa kilo? berapa kilo? berapa kilo? diprim-primin dulu dimasukin di yang iya rondito ada emang kemarin kemarin buat cas apa? buat cas chargeran? orbank ada tuh di lampu tadi jadi warnet oke guys selamat malam ini udah jadi udah pada pulang semua ya Han? udah udah bubar tinggal sisa gua sama Mas Handoko nih saatnya kita tanya-tanya guys Han, gimana kemarin? si Lipin? ya begitu ya begitu alhamdulillah ya Han ya alhamdulillah sih lumayan bahwa juara 2 sama 3 iya gak nyangka juga sih itu gak nyangka juga? tadi gua tanya mainnya juga dia gak nyangka sih ya karena begitu karena ada pembalap dari Thailand kan terus motor dari Thailand juga nah itu maksud gua iya jadi gua lihat buset tadi joki kelas A Thailand turun semua bawa motor juga lagi iya loh saingannya berat bener gua berat berat banget ternyata bisa ya aneh mazukinya ada berarti berarti sah Handoko jadi mekanik kelas A Asia anjay kalau mainnya tadi gua bilang kan dia sah jadi joki kelas A Asia ya gak ya karena sudah timnya sama kayak Ebon sama iya kan ya lu kan sebagai mekaniknya sama berarti dong ah terus gimana ini dari pertanyaan paling receh dari netizen juga sebenernya gua gak perhatiin tadinya kenapa lu pakai sendal katanya kapan? pas lagi di sana emang iya? iya mas lu gak sadar? oh hari sabtunya kalau masalah iya iya pakai sendal korgus kenapa? sepatu lu kemana? ada yang bilang netizen panas banget disana gak sih lagi pengen pakai sendal aja oh tuh men maksudnya lu gak pernah sebelum teliti amut apa kan yang gua bilang gua aja gak 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 pas gua liat videonya oh iya bener kenapa itu sepatu kemana? ada cuma lagi pengen sendal aja oh tadinya cuman dateng hari sabtu itu kan gak balap iya nyeting doang ya? nyoba lampu nyoba lampu doang oh yaudah terus juga hotelnya sama circuit cuman 100 meter paling oh bisa jalan gak? iya deket banget deket orang hotel kita langsung kalau bisa lompat tuh langsung finish oh iya? iya enak banget ya? iya enak andris apa enaknya gak enaknya kemarin di Filipina? gak enaknya ya dari gak enaknya dulu dah? gak ada sih gak ada? enak-enak aja Filipina fine-fine aja orangnya juga oke-oke kok baik-baik juga ya ini gua liat uset dulu di video padahal me'e lu pada dimintain tanda tangan nih jadi artis juga disana nih disana enaknya komunikasi sih jadi oh karena Inggrisnya jago pada ya gak kayak di Thailand nih susah kalau Thailand mah iya pada ngomongnya bahasa kepungkap semua oh iya di Filipina bisa lebih banyak bahasa Inggris? itu enaknya di Filipina apalagian? apalagi ya? banyak sih makanan juga enak makanan enak-enak juga iya cuaca juga mirip-mirip cuaca mirip-mirip sini juga jadi kalau lo di dunia balap apa sih bahasanya? kalau kelembapan humidity segala macem kan berpengaruh ke karburator settingan jadi gak perlu banyak ubah settingan mirip-mirip sini sama sana mirip oke terus kalau sirkuit kan tracknya aspalnya gimana? oke aspalnya oke iya? dia seperti lanut oke lanut gading jadi aspalnya itu enggak kalau sentul kasar nih kalau sentul kasar kasar-kasar kan kalau dia itu halus tapi rata bagus lah standar sih iya 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 lanut gading itu emang aspal juga ya? iya iya sih beneran aspal kan cuman di startnya doang kan kan terus gelombang kalau itu enggak bagus semua bagus semua soalnya emang sirkuit itu ya? sirkuit panjangnya berapa meter sih tuan? kayaknya 400-an kali ya? 400-an? 400 megopek kali ya? oh makanya bisa cuman sampai 201 doang sisanya buat jarak ngerem ya? oke ah terus lu ini kan terkesan dadakan nih Yukido Fit Technotuner nih ke Filipin kenapa? maksudnya emang enggak ada persiapan sebelumnya tuh emang enggak rencana ikut atau kenapa? itu pertama ke Orgus ya ada undangan kan soalnya deh oh Mergus ada undangan dari Forrest Man M kali ya? iya dari Forrest Man M kali ya? info nih ada balap nih oh oke Kenji of Filipin oh Forrest Man M dulu nih ngasih tau iya terus Omergus ngasih tau ke MEE ngasih tau ke MEE ngasih tau ke MEE mau ikut ke MEE Yukido mau ikut karena tadi gue bilang pas wawancara MEE Yukido sebenarnya emang pengen balap ke Asia dia ya pengen ke Malaysia sebelumnya kan tapi enggak bisa oh akhirnya ikut Filipin ini secara prepare sebenarnya lo matang gak Tuan? dengan waktu yang mepet gitu justru karena lo mau nyetting cuma sekali si topik jebol lagi kan di Sentul, Serak iya iya kan? persiapan mas sebenarnya lo cuma di mesin dyno doang ya? di dyno aja iya kan? sisanya ya di lapangan sisanya di lapangan oh lo nyettingnya di sana? di Filipin selain di sirkuit lo nyetting? di jalanan? enggak enggak di sirkuit di sirkuit itu doang? berarti hari Jumat Sabtu doang? Kamis Jumat oh Kamis udah boleh nyetting juga ya? Kamis nyetting ya? lupa kayaknya Kamis Jumat ya oh Kamis Jumat iya Kamis Jumat Sabtu tuh bener-bener nyobain lampu dong? lampu doang oh enggak boleh sampai full? boleh oh sebenarnya boleh juga? boleh oke cuma saya mesin oh saya mesin? karena? karena kan emang bawa spare mesin juga oke nah cuman bloknya ketinggalan waktu making-making-making pas bongkar kan kan emang bloknya belum selesai korekkan oke masih tinggal dikit lagi nih maksudnya mau lanjut di Filipin lo taruh di meja korek lo taruh di meja korek udah selesai tuh dikorekkan di bengkel kan tetap itu enggak kebawa jadi kemarin kejadiannya kalau lo sampai jebol kelar tuh ya? kelar jebol parah gitu ya? selesai setang bengkok putus atau apa-apa selesai ya? selesai astaga bener-bener tapi untung itulah rezekinya emang ya iya digeber sampai 15 kali ntar kita tanya lagi tuh detail tentang itu terus gue mau nanya lagi nih apakah lo menjawab pertanyaan netizen nih? kalau super open lo FFA lo katanya mesin kerupuk karena waktu jebol pas nyeting lawan Wijaya sama katanya Tecno tuh kurang di 201 nya gak pernah ikutan yang mana dulu nih? yang pertama iya yang pertama kalau kerupuk waduh bingung juga ya yang namanya mesin mesin kan MotoGP nya bisa jebol iya sekelas MotoGP MotoGP nya bisa teman-teman jebol itu profesor semua terbaik itu adalah profesor udah ada limiternya udah ada apa sedangkan MotoGP nya gak ada limiternya iya bener dong dari CD kita kan biarkan lah limiter 18.000 limiter kalau kita kan gak ada jadi kalau untuk kita ngomong ke jebol ya sah-sah aja sih bisa terjadi bisa terjadi bisa walaupun pada akhirnya lo membuktikan kemarin digeber 15 kali kuat ya kuat lebih om kalau sama nyeting mah oh nyeting mah lebih ya lebih lah di 20 mah lebih ya lebih lah tuh satu mesin tuh kan satu mesin kok bisa kuat kok bisa kuat kok bisa kuat iya ffa gitu loh dibilang apa maksudnya kompresi lu lebih low win lebih low atau kenapa enggak kalau untuk kompresi lebih low dari dari seperti sebelumnya seperti sebelumnya oh sebelum perangkat kita dan itu emang lebih padat nah begitu gak ada mesin cadangan nih oh lu bawa head juga yang lebih low lebih low lebih low-in mau gak mau dah iya iya daripada resiko sebenarnya kalau lu bawa head yang padat itu mungkin ya mungkin bisa bersaing sama ebon lebih deket lagi atau mungkin bisa menang ya bisa oke jadi itu pertanyaannya guys salah satu alasannya ya kenapa mesinnya bisa lebih kuat jadi pakai Anan pakai head yang kompresi lebih low dia terus gua mau nanya lagi ada dari netizen ya itu emang mesinnya Yukido apa Thales Bogor om katanya yang namanya balap Yukido oh itu mesin Yukido Yukido Thales Bogor itu yang mesinnya lu bawa tapi bloknya gak lu bawa iya mesin udah beletin ha begitu pas cari bloknya gak ada tinggalan aduh jadi di bawah mesin cadangannya mama mergus tuh iya tapi gak ada bloknya juga gak ada hastaga terus tapi banyak juga haters yang nyinyir ini han iyalah menang pakai mesin HBY itu kan mesinnya Yukido gimana menurut lu itu kan ya saat-saatnya sih mereka ngomong emang bener kan tuh emang beli dari HBY beli dari HBY tapi cuman kan dikembangin kan dikembangin lagi dari situ dikembangin lagi jadi kalau kalian lihat ini guys salah satunya indikator itu kalau Thailand semua HBY dan yang lain pakai V Force 2 ya lu ganti pakai V Force 3 iya dan blok juga si Hanan ngorek di sini lagi ya lu lu rubah lagi ya dirubah lagi sistemnya kalau lu beli FFA dari sana tuh gimana sih kan lu perlu korek ulang apa yang mengkorekkan HBY apa bisa gimana sih ya korekannya cuma diarahin sih ini dari HBY nih kalau HBY kan gede ya dia cenderung gede gede-gede soalnya kan kembali lagi dari pemberat misalnya kita motor misalnya 100 kg nih sama joki sama motor yang 120 kg itu beda portingan ya oh pasti beda portingan pasti beda jadi regulasi sana mas ini karena beda pasti beda tuh lah ya pasti beda jadi kalau kita beli blok FFA gini kan dari Thailand mentah belum di korek mentah iya jadi masing-masing mekanik sini lagi ngembangin itu blok apapun maksud gua 59 open juga begitu sama oh standar gitu standar cuma beda aja kalau misalnya kita motor enteng nih misalnya lebar eksorsi misalnya ini 42 terus membuat motor 100 kg kita pasang di motor ini 120 kg nih nggak bisa nggak lari kegedean gitu malam kegedean eksorsinya dia butuh torsi oke ya paham gua berarti yang lebih kecil lah ya lubang eksorsnya iya supaya torsinya lebih keluar lebih keluar itu beda lagi itu juga kan jarak kan 201 402 kalau jarak tuh sama kalau dibobot sama aja semua oh kalau dibobot sama aja semua sama jadi pengaruhnya kalau berubah bobot motor dan jokin iya itu berubah semua oh kalau jarak tuh sama aja sebenernya sama portingan gitu sama ya masing-masing sih kalau itu sih ada juga mungkin mekanik yang beda ini mungkin kalau 201 dia butuh torsi juga nggak lebih gede-gede lubang-lobangnya gitu ya iya bisa jadi begitu kan karena kalau 201 torsi gedean juga susah bawa nya iya sih bener juga iya 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 ngobok banget ya sekalinya keluarin power banget ngeroll ngeroll susah iya bener sih terus gue mau nanya ini lagian kenapa nggak jadi kelas ekshibisi sama Ron Yuzon banyak juga tuh yang nanya kemarin waduh itu Korgus tuh yang itu jawab calon internasional iya calon internasional iya calon internasional soalnya emang udah emang jadinya mau main kan tadinya tadinya cuman ya nggak tau nggak ada kabar nggak ada apa ada yang bilang motornya trouble iya nggak dia ikut nggak sebenernya setahunya bukan begitu setahu aku itu kita maunya dia pakai joki Filipin kita joki Indonesia oke dia nggak mau tapi dia nggak mau dia pakai joki Thailand lu nggak mau lah ya kalau kecuali lu pakai Ebon iya nggak apa-apa dia nggak mau nggak mau bisa begitu ya maunya Indonesia Filipin aku maunya iya dia maunya maksudnya dia pakai joki Thailand lu pakai me'e gitu kan lunya juga nggak mau lah ya gitu ya curang lah ya hahaha dia sebenernya gua bilang mereka lokal praktik kayaknya kurang ya jiwa nasionalisnya gitu maksudnya majuin joki lokal gitu iya karena takut gitu dia masih jauh ya kalau dari Indonesia ya ah sebenernya perkembangan teknologinya jauh lebih maju Indonesia masih Indonesia iya dari Filipin yang lu pantau di semua kelas nih itu dikelobelin gitu Evo apapun gitu iya masih bagusnya sini masih bagusnya sini time-time nya juga iya kelihatan lah ya lari-lari motor jalan-jalannya kalau lu bilang kita sama Thailand udah bisa dibilang setara belum kan untuk keseluruhan udah 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 banyak lah kayak kayak abakura dos itu kan semua udah bisa bersaing bisa di podium 5 bisa lah 1-5 tuh bisa masuk podium gitu ya iya cuman karena wadahnya aja mereka kan tiap hari kan rutin latihan 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 kalahnya kita di situ ya nggak punya tempat ya susah karena mereka kan kayak abakura power gede nih kalau aspalnya nggak mendukung apa nggak mendukung nggak bisa maksimal juga iya sih kalau di Thailand kan bisa maksimal iya bisa perkat lengket aspal pakai perkat ya drag strip itu ya iya oke jadi kalau menurut lu kita di Asia udah setara lah ya sama Thailand itu yang disampaikan Taton juga sih ya semua ini sama orang-orang Thailand ya pas kita ngobrol sama Ernun segala macem Bang Bunho di Indonesia sekarang udah setara lah terus gue mau nanya ini ya kemarin lawan terberat di Filipina siapa sebenernya? terberat? iya sebelum start nih sebelum start nih sebelum start nih lu baca-baca nih kayaknya nih kalau udah start kan udah keliatan nih Ebon pasti iya terberat ya Ninja ini lah Amrayong lah oh Ninja Amrayong? iya yang Limistin kan Limistin? itu yang terberat itu? oh lu malah gak ngira kata eme Ebon gila nih lu itu udah pasti kenceng itu mah oh itu udah pasti kenceng iya kan Ebon juga udah ngomong kan dia dikasih tau juga wah udah kenceng lah itu mah beda kelas tuh mah oh pasti setting motor lu? iya maksudnya lawan terberat lu di dua tak gitu Ninja nya Limistin itu itu Ninja yang waktu dibawa Ebon 5,9 bukan sih? iya itu itu motor? itu tanky bullet kan? oh itu motor dibayar di Tana Filipina tapi kemarin yang bawa sama Rayong sama Rayong kalah sama Meek? kalah Meek sama Topi kan kalah oh dua kali kalah dia? iya pertama Topi kalah abis itu ketemu Meek kan? Meek menang abis itu ketemu lagi Topi sama Rameong menang Topi juga itu murni tuh Rayong gak ada Miss Gear atau apa? kepleset gak ada gak ada gila kenceng dong kan? iya itu kembali lagi di portingan om di Thailand itu motornya itu 105 kg di Filipina kemarin 120 120 oh mesin gak dirubah gak dirubah itu emang dibayarin orang Filipina? iya motor itu? iya 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 orang Filipina berarti dia abis Ebon nyetak 5,9 detik langsung dibayarin? dibayarin emang tokonya orang Filipina ada bayar itu 4 motor Ninja FFA di Thailand buat turun kemarin semua 4-4 nya ada? iya ada berarti cuma kemarin Indonesia lewat Thailand ya? Indonesia Thailand hahaha kalo KTM Ebon motor Thailand juga bukan? Filipina oh itu emang XL TVS emang bikinan dia? Filipina oh gile lah berarti tapi orang pasti bertanyaan lu time 5,9 berarti Tecno berapa menang 2 kali? hahaha kan bobotnya beda kan? oh iya di 120 kg iya 6 kecil lah ya 6 kecil kurang lebih sama semuanya iya oke wih gili lah berarti ya gue kira itu motor yang bedan motor Limiste ini tuh sama sama ya? iya makanya begitu pas dateng kan nyeting wih motor ini motor yang baru gini amsyong nih dan yang terkenakan 2 satunya kenceng kan motor Limiste ini tuh 2 1 1 super open nih bisa kalah ga tuh? tapi yang bawah emang si Rayong 2 kali 3 kali itu iya 3 kali sama Rayong kenapa bukan Ebon nih? karena Ebon bawa itu kata Em Bukan, karena si orang Filipi itu bayarin empat motor dari Thailand, nah semua itu settingan Ebon tuh, empat-empatnya, makanya Ebon mending milih gak usah bawa empat-empatnya, oh biar dia gak disalah-salahin, katanya seperti itu, akhirnya dia bawa motor Filipin aja si Ebon nih, bawa Excel, oh gitu, an itu gue pengen bahas motornya si Ebon, KTM, emang KTM beneran 690cc itu? Iya, 690cc, basicnya KTM apa? SE kan berarti itu? Kayaknya bukan E, SE deh itu ya, oh bukan KTM SE itu? Gak tau sih, gak gitu perhatiin, 690cc yang ngomong si Ebon nih? Si Excel, oh si Excel TFS-nya, emang itu mesin standar gak diapapain, oh itu mesin standar gak diapapain, bukan bore up gitu enggak, emang ada sih KTM 690cc ya? Ada, 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 6Ds apa-apa gitu-gitu, edan deh, Itu lu jalan-jalannya emang gila, wih gila lah, maksudnya kalau mempatah kan kenceng di awal, biasanya atasnya ini kita bisa salip ya, ini emang makin, dioper makin mental nih motor, dioper makin mental-mental Jadi, gimana itu ancaranya, lu dengan 200, di bawah 250cc lah lu ya, 230-240cc, bisa ngelawan 690, mau menang juga mikir ya, mikirnya susah ya? Susah, LCC-nya udah kalah jauh kan, kalau dia, kecuali bobotnya, oh iya, bobot kita diantengi dia diberhatiin, bisa tuh, bisa, bersaing ya, bisa Dan mungkin, ini boleh kasih tau gak, setelah lu final itu, lu masih motor Ebon, mau ngajak ekstredisi juga ya? Tapi, lu mintanya dia jangan pake Ebon gitu, oh iya, 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 oh itu bener tuh, lu ngajakin itu, bener, pokoknya dua motor yang ngajakin, motor Amrayong, Limistin, ngajakin main juga, nah motor Ebon, juga ngajakin Oh, mereka yang ngajakin? Mereka yang ngajakin, terus? Cuma kita gak mau, karena? Ya, karena dia pake joki Thailand, oh lu mintanya mereka pake joki Filipin, kalau joki Filipin ayo, gak apa-apa Ini mah kejadiannya sama kayak si Ron Yuzon nih, mau menang sendiri mereka, pake joki sana, joki Thailand, gak mau, dan yang pasti Ebon juga pasti gak mau, mau main sama kita gitu, taruh ini gak mau Oh, dia gak bakal mau juga ya, Ebon nih, kalau Limistin, sebenarnya mau-mau aja, tapi kita yang dirugikan lah ya, iya, mesti kita udah capek om, Iya, di motor dia mah tiga kali star doang, iya, makanya satu motor satu joki ya, terus satu motor dua joki sih ya Oh, jadi tuh, itu mungkin banyak yang belum tau kali Tuhan, lu mau diajakin, kayaknya belum, belum, cerita tersembunyi tuh, berarti Nih, kemarin, joki Thailand siapa aja yang main di super open, han? Amrayong, Amrayong, Ebon, Beng Bun Ho, Bemu Ho, atau Jojo? Oh, empat itu aja, itu empat-empatnya joki kelas A tuh ya? Kayaknya Jojo udah naik kelas A belum ya? Aku juga gak tau ya Tadi kata mainnya sih, udah naik kelas A, kemarin pas lu main sama Idola kan dia katanya kelas B, dengan dapet regulasi bobot lebih ringan kayaknya Iya, 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 sekarang A udah Katanya sih, sekarang udah A, iyalah lo ngeliat begitu skill-nya, curang juga kalo dia di BEM dulu, iyalah Masalahnya di sana, di Thailand main ekshibisi kayak gitu aneh, kalo dia joki kelas B, boleh bobot lebih ringan Dua kilo? Dua kilo? Berarti dua kilo tuh pengaruh banget aneh? Pengaruh Pengaruh lah Pengaruh, iya, kemarin yang lu cerita sama Gadir juga kan, lebih enteng 4 kilo aja, turunnya jauh Jauh Eden Terus, gue kemarin ngeliat si Beng Bun Ho, kenapa di start dulu dia, jadi penonton? Motornya jebol kan? Oh, motornya Beng itu jebol? Dia bawa motor apaan? Dia sebenernya dia soalnya bawa motor FU Oh, motor FU? FU Superopen? Enggak, FU 200 FU 200 Oke Kayaknya dia kemarin bawa Superopen ya BEM Ho ya, nggak tau juga deh, nggak perhatiin Tadi kata si Om Ergus, pas mau ketemu topik dia jebol, baru ngerunning wear, nyobain start itu KTM KTM juga deh, buatan XL juga? Bukan beda Oh, beda lagi Makanya gue bilang, pas lagi live kok si Beng Bun Ho, jadi penonton doang ini Kemarin banyak juga yang bilang, netizen harusnya tekno makasih nih sama Ebon, karena pas nyeting sehari sebelumnya, dibantuin Ebon dan disuruh ganti ban Emang bener kan? Ganti ban apa ya? Ganti ban setau gue pas hari minggu, nggak salah? Iya, pas hari minggu Oh itu emang disuruh Ebon? Bukan, waktu itu Makanya nyobain Begitu nyobain kan nyepin-nyepin tuh, udah langsung ganti ban, mau nggak mau Oh, bukan disuruh Ebon sebenernya? Enggak Emang main, minta nih nggak harus ganti ban Oke Ya kita kan pikir kan besok ngembalapan cuma paling tiga kali, kalo empat kali, setelah kan? Aduh, tuh sampe sehari sebelumnya belum tau kalo diadu di grup berkali-kali gitu Taunya ya kalo misalnya kalah, gugur Oke Kayak di Thailand lah, battle gitu kan, turnamen, bagan Gak tau diadu berkali-kali gitu Aduh, itu, apa ya, kita, membrannya bawa banyak nih lidahnya nih Paking membran, ketinggalan paking membran Paking membran ya? Membran ketinggalan Terus? Jadi mau ganti lidah bingung, om Mau dibuka, paktinya rusak Wah mau nggak mau, udah bongkar Sobek kan dilema aja udah, tempe lagi Oh lu, itu 15 kali main Emang apa aja sih yang lu cek, itu termasuk salah satunya? Iya Emang karena V-Force 3 Rentan patah Rentan patah, ujung-ujungnya merupus sih Pokoknya dari star pertama itu ganti baru Itu sampe star ke-15, membrannya pecah Itu pas main nama iphone terakhir itu final Membran ini pecah nih, bukan lidahnya doang nih Lidahnya retak Retak lidahnya? Lidahnya retak Tadi diliatin si Bayu ya? Iya, retak Oh Jadi dari Yang terakhir itu lah Yang ebon Finalnya malem Selama 15 kali Itu lu setiap rest Langsung bongkar emang? Bongkar lidah membran Iya tadinya Cuma karena nggak bawa paking kan? Itu terakhir tuh ganti udah Jadi Bebek jadi bebek udah Kalau udah dilem dibongkar lagi hancur om Iya sobek pasti ya Sobek Anjir paking membran ketinggalan gitu An itu selama lu kayak Abis running Masuk Apa aja yang lu bongkar lo cek kan? Paling busi Hmm Udah sih paling busi doang Oh busi doang Gua ngeliat di video lu bongkar membran tuh udah terakhir terakhir berarti ya? Awal Oh itu malah awal Itu awal Itu termasuk salah satunya yang lu bongkar tuh lo cek Membran Berapa kali merupus tuan? Selama main 15 kali? Dua kali? Eh sekali itu sekali doang Tapi langsung retak tuh yang terakhir Oh gantinya sebenernya cuma sekali doang Sekali Menuju sampai 15 yang terakhir lu cek retak Enggak lu buka-buka lagi tuh? Enggak Takut lah ya? Begitu pas pelar balap, packing, pas pelar mesin Gidanya retak Terus tangsarnya bengkok Tangsarnya bengkok? Iya Itu bener-bener Capek ya Nafas terakhir banget tuh berarti itu Makanya yang terakhir time-nya molor Oh lu keliatan time-nya Iya Yang terakhir Ebon menang tuh Itu udah molor Oh itu udah molor? Ya mungkin Ebonnya juga udah molor ya Jaraknya soalnya segitu-gitu aja Ebon namanya Iya Capek lah semua mesin super open nih Digas berkali-kali Cuma om KTM ini gak capek om Oh dia cuma Standar Wih Ada yang dipaksa sama dia mesin Iya lah Iya sih Gila sih guys Lu bisa bersaing begitu sih dengan motor udah capek gitu Capek gitu Alhamdulillah banget masih bisa bawa juara 2 sama 3 Iya Terus udah gue bahas masalah time Jadi Kalo lu dari Start pertama sampe ke yang 15 Time turun terus gak Tuan? Apa naik turun? Di awal-awal mah naik turun kali? Di awal stabil Di pertengahan udah bagus tuh Oke nah Laki-laki udah mulai Molor Udah mulai masuk grup final malah kali tuh ya Udah molor Malah mulai molor Cuman gak ada waktu lagi om Soalnya semakin final kan Langsung diadu terus Oh iya Gak ada ganti-gantian lagi Lu gak ada waktu buat ganti ring sear gitu mah udah gak bisa ya Gak ada Kita bawa mesin pun percuma sebenernya Mau ganti mesin juga gak bisa Kecualnya mau bawa 2 motor ya Iya Percuma juga sebenernya Iya bener sih bawa mesin gue percuma juga Percuma Itu emang dikasih waktu kan? Cuman boleh berapa menit gitu Gak ada omongan menit sih Gak ada omongan menit sih Ditungguin Ditungguin Mungkin Gak tau juga Iya iya Gak kali misalkan yang jebol gitu Maksudnya gak boleh ya Udah dari jauh-jauh nih dari Indonesia Ganti mesin gitu Gak tau mungkin Gak tau juga sih Gak tau Gitu Jadi time turun terus ya Iya An Banyak yang bilang juga Kemarin gue liat di konten tekno Time Me'e sama Ebon Udah mulai sama Oh itu bener? Bener Iya Berarti Me'e berkembang banget ya Berkembang Iya dari awal dulu ya Udah bedalah Udah beda ya Dari Kan biasa kalo orang sini kan masih karakternya kan Minta Aram yang pendek Maksudnya semburuh aja pendek Biar gak nyeprin lah Nah kemarin kan Sekarang Me'e panjang Sekarang panjang Dulu bisa ngendaliin Oh Beda banget tau Pas waktu dia pake Aram pendek tuh Dia kalo Ngeoper 2-3 tuh Motornya Gini-gini Gini Gini Angkat gue Goyang Gitu ganti Aram panjang Dia langsung lurus aja Iya iya bener Ajih Berkembangnya cakep juga Berarti itu hitam ya Hitam Terus Masalah bahan bakaran Emang ada masalah di bensol sama VV gimana sih? Oh itu awalnya Emang VV susah Lu emang gak boleh bawa kalo dari Indonesia Oh bahan bakar tuh gak boleh dibawa di pesawat Gak boleh Disana susah VV itu Susah Bensol aja susah disitu Lah jadi? Ya kebetulan ada Bosmark aja yang punya 4 sim Ada temennya nih Dia ada helikopter apa gitu ya Baru-baru turun dan langsung dikasih 20 liter apa 30 liter ya Bensol apa VV? Bensol Lah jadi kemarin itu pake Bensol? Enggak pas balap VV Bisa dapet dari Bosmark Run juga itu? VV? Dicarain Dari Excel kasih Oh dari Excel Excel terus Rowan juga kasih Oh VV nya sama lagi nih Q16 ini nih Sama Sama Nah cuma pas yang balap itu dari Rowan gak tau Soalnya dikasih pake drum Jadi bukan kalengan gini nih Dia pake drum yang plastik Gak tau isinya Gak tau Nah pas Kejadian pake bensin yang Rowan Pas kita tuang bensin oli Tiba-tiba bawahnya tuh Kayak ada apa ya Pokoknya gak nyatulah Antara bensin sama oli Sama oli Gak tau itu oli nya yang bermasalah atau VV nya Oh Biasanya mah harus langsung nyatu gitu ya Iya Jadi diaduk rata nih Tapi diendepin nih Tiba-tiba di bawah ntar tiba-tiba banyak Kayak putih-putih Tiba-tiba Pernah gitu om Gue sih gak belum pernah sih Gue juga belum pernah pake VP Enggak Maksudnya bensin pake oli samping Hah? Gak pernah lah Gak pernah kan? Gak pernah lah Gak pernah lah Nyampur langsung Itu Langsung berubah warna bensin langsung jadi kuningnya kan? Iya Oh gitu Sebenernya jadi Dari start pertama sampai ke 15 tuh Udah emang udah pake VP terus? Udah Oke Ada yang bilang soalnya katanya pas di final Kehabisan bensin Kehabisan VP pakenya bensol enggak ya? Enggak Emang full pake VP berarti kan? Pake VP Terus Kemarin gue juga ngeliat Pas selama di live Penonton pada pinggiran Banyak disana Banyak Iya? Banyak banget Itu sih seru juga ya? Cuma semerawat om Hah? Penontonnya waduh Ngeri juga Kayak Sierra ya? Di Filipina itu? Maksudnya di start buset ya? Gak bisa diatur Ngeri Oh lebih ngeri lagi? Ngeri Daripada di Sierra Maksudnya beda jauhan gitu Di Thailand kan Clear banget zona startnya kan? Gue bilang buset deh Penonton juga mau gue bilang netizen Banyak juga yang bilang gitu Buset ini kayak di Sierra gak ada bedanya Rame bener di start Dipinggirin susah lagi Iya susah diatur Mirip-mirip sebenernya kali ya? Orang kita sama Sierra Mirip sih mirip Mirip ya Lu gak ikut pinggiranan? Enggak lagi Gak pernah om Paling lu iseng-iseng sama Odi ya? Pas di Thailand ya? Megang kiri kanan nih Gocap 50.000 Iseng-iseng Kalau sama orang gak pernah Kalau sama orang gak pernah? Terus San gue pengen nanya Terakhir Next permainan ke depan sama siapa aja? Yang paling deket? Hmm.. Paling deket Belum ada ya? Siapa ya? Berarti Wijaya belum tahu nih kapan nih? Oh belum tahu Itu Mendadak-drak Omergus lah ya urusannya Ke Malaysia bulan depan gak? Enggak Enggak keburu Oh enggak keburan? Enggak buru Berarti paling deket lu ikut Pameran doang nih Parjo ya? Parjo Weekend ini? Iya Di? Di ini ISBSD kan? Oh ICEBSD Itu orang luar boleh masukkan? Boleh ya Nah tuh guys Kalau kalian pengen Ngeliat motor tekno Ketemu Kohan Dateng ke ICEBSD Lu dateng gak tapi? Dateng Kan jual baju juga ntar Oh jual ada baju tekno? Baju Kalau gue bilang keren ini ya Lu jual baju tekno Dengan ada tanda tangan lu Waduh Bener gak guys? Kayak di Filipin Kalau sana bukan foto bareng Tapi minta tanda tangan Oh iya? Iya beda Oh Gua liat sih pada Tanda tangan Di balik baju Penuh banget gua liat ke orang Buat apaan ini dia mereka ya? Terus An Berarti tadi bukan pertanyaan terakhir nih Makanya gua liat tadi masih banyak banget itu Ada gak? Harapan lu buat drag race Indonesia tuh gimana? Dengan environment nih? Ya berharap sih bisa berkembang terus ya Diantara sah-sah-sah Asia ini bisa Terus Gimana ya? Biar motivasi buat semuanya lah Biar drag kita makin berkembang juga Makin berkembang Emang kan selama ini kan Lebih disorot di road race ya? Ya Biar pada di drag kan Kalau kayak Road race kan ada ARC Iya Ke Jepang lah kesini Kalau di drag-drag kan belum ada Itu yang kita bahas waktu di street race ya Emang kayak di Sabutera juga emang Maksudnya drag race nih Padahal penontonnya paling banyak Tapi Wadah ke tingkat asianya tuh Internasionalnya gak ada gitu ya Iya belum ada Emang di seluruh dunia pun begitu ya Emang belum ada Maksudnya di drag Amerika Yang gila-gila mesin jet juga ya Buat rekor Amerika sendiri aja Iya Gak diadu ke negara lain tuh gak ada ya Kenapaan menurut lo? Padahal kan seru juga nih kan Dengan adanya tekno kayak ke Nyamperin kemana Nyamperin kemana Sebenernya bisa dibentuk gitu lingkungan itu Alasih bisa ya Cuman ya Seru juga maksudnya Mungkin budget kali om Bisa juga sih ke budget Budget road race lebih gila kalian Kalau terusnya banyak sponsor-sponsor kan Tapi kan bisa juga ya Bisa lah kita Apalagi calon internasional Masuk semua bisa Ya kalau gue sih harapan gue begitu sih ya Bisa Paling gak Asia dulu nih Ada drag bener-bener dijalanin gitu Kelas Asia dragnya Jadi regulasi ditentuin gitu kan Berarti itu Film Film Asia Ya masing-masing itu Imi gitu harus Bikin kejurnasnya dulu ya Iya Iya kan Dan harus bener-bener ketat tuh Apanya Tuan Regulasinya lah Regulasi Masalah semuanya CC-nya lah Regulasi berarti satu ASI harus sama tuh ya Sama Hmm Seru juga sih Seru gitu Gila sih itu Walau bisa sih seru banget Iya Cuman masalahnya keliling Asia drag Circuit drag yang punya Thailand doang lagi ya kan Hmm Jarang Bener-bener punya circuit drag gitu Yang lain kan nebeng circuit Kita kan circuit sentul Si Kemarin lu Filipin Batangas gitu kan Batangas udah 2001 Iya 2001 Iya 2001 Masalah jarak juga harus disamain lagi kan Hmm Susah di jarak Iya itu sih Godokannya mungkin lama ya Gak setahun dua tahun nih Tapi kalo bisa dijalanin sih Keren ya Iya pasti lah Harapan lu untuk yang deket aja dulu kan Kalo kayak gua maksudnya Harapan gua di Serah tuh Punya lampu Kaya di Filipin gitu kan Sentul Hmm Ya yang Harusnya bisa sih ya Lampu doang sama Finish Siapa duluan yang menang gitu Gak usah tangin Lampu finish kan Iya Mas gua Serah dinaikin 10 ribu 20 ribu Tapi sediain Fasilitas Iya fasilitas lampu itu Iya kan Lu ada gak harapan Buat disentul gitu Ada lah Apa Salah satunya Kalo gua kan lampu Iya Lampu juga sih om Capek juga ya Iya Kayak kemarin nungguin gak lepas lepas Ngehe gitu Yang disalahin lu gak tuh Kohan Sekali lagi ya Sekali lagi ya Ya tukang start ya Ya lu memang ada tau ya Orang jokinya yang nahan-nahan Dua-duanya Yang kagak mau lepas Oke lah Oke lah Bos Han Udah Kita mau Lanjut main CS Lanjut main CS gitu Eh guys Kalo mau main CS bareng Apa keluhan Et ya Wah tadi komen banyak lagi nih Aduh Jadi gua sama Anan dari kemarin Lagi main CS belum sama Mergus nih Ampe subuh gitu Aduh Aduh Oke lah Siap Thank you ya Nek Thank you Kalo main jarak drag ya Cerita drag 200 meter itu Joki berperan Jadi tuh joki banget Harus Jokinya yang bener-bener Responsif And I'm loving myself and my psychic You should have the same and you'll play nightly If you wanna taste it you can f***ing drive me If you wanna hate it ouch You know where to find me And if you go and hate this you can f***ing bite me I be cruising in my lane fast call it high speed I've been working hard yeah I've been working nightly If you think you'll win ha nah f***ing likely I be taking shots yeah cold-blooded icy Watching numbers grow is what I call sightseeing In the front row run it up when they hype me Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati